ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan Cahandalan pada kesempatan kali ini Cahandalan mau berbagi tentang cara pengecekan ya celah velb atau celah clap milik kalau diesel kenter ya jadi ada empat silinder dan urutan top itu 1342 ya kita cari yang free mulai dari top satu yang velbnya free ya yang satu mau yang satu kerapatan terlalu rapat ya style berapa Pak 04040,040 mm ya pakai cooler gauge pak penuh lu bisa cengkap yuk setelah nih sehingga nunggu jangan jauh setelah masih ngekontor trek pelan kita lagi bisa temen hehehe api buatan pangkat ini setelah itu lokasi hehehe bila fuller gate lewat enggak terlalu seret enggak juga terlalu longgar ya jadi harus pas seret-seret pas ya di 0,40 nih setel rata baik develop in maupun X sama di 040 ini di top 1 tahu sudah kita putar lagi di bagian fan atau kipas tiga kita cek dengan bilah bergit pas lalu baut counter setelahnya dipelatukan Templar kita kancing atau kita kencangkan buat setelan celah telepon langsung kuat ini masih mati ini masih mati ini anu dan nyetel kek remuriko terus matahari teramu dengsi loh ya sudah pas 0,40 mm kita putar lagi beralih ke top 4 kita putar pada fan atau pepasnya otomatis free kedua selah velg di top ke 4 tidak terlalu seret tidak terlalu longgar pas lewat ser itu tanda pas kurang yang pertama teko lo ngaran mas tanda-tanda gede banget banyak dung-dung 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 spesialis spesialis engine diesel mesgera diesel tes bros pom dan tes nozzle ini alamatnya di penggel suraji pongkok pulanarjo kabupaten latin jawa tengah Jawa Tengah Indonesia Di top 4 sudah Sekarang beralih ke Top 2 Top yang terakhir Tadi Boss pomnya pun juga Sudah di atasi Sudah overhaul Sudah service Sudah dikralibrasi juga Sama mas Gerha Diesel Ini biasa muat pasir guys Enter 100 HD 125 PS 1342 134 sudah Ini tinggal Penyetelan celah Helop yang terakhir Selesai sudah Saatnya kita tutup Slinder heat dengan cover Slinder heat Sudah dikralibrasi juga Sudah dikralibrasi juga Jadi berada dikralibrasi juga Sudah dikralibrasi juga jadi ini biasa langsung lokasi ya Mas ya ambil pasir ya Mas ya itu kali ini kali apa Bok gendol ini ambil pasir guys tambang pasir di Kali Gendol ya atau sungai Gendol ini kandeng-kandeng Mas Agung buka keing bengkel diwi dan saatnya untuk kita try atau kita coba nyala engine-nya dan kerang-kerang gak pernah masih malas dan yang mau ntar tubuh saya bilang belum enggak kerangnya itu jadi naik hasil dari start velok rata di 0.40 dan juga overhaul.com untuk service dan yang kita lakukan kalibrasi ya oleh mas berhapisok yang alamatnya dipondong selamat jauh satu anten demikian sedikit share tentang cara menyetel misalnya velok milik daripada Mitsubishi diesel ya T125 canter semoga sedikit share ini bermanfaat salam sukses youtuber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh